Tips dari saya untuk memiliki karakter rajin Kalau orang punya pergaulan yang baik, maka bisa kebiasaan buruknya Misalnya males gitu ya Bertemu dengan orang-orang rajin, punya komunitas yang rajin Maka berkomunitas dengan orang-orang yang rajin Waktu saya berkomunitas di dalam aspirasi yang dipimpin sama Pak William Lalu berjumpa dengan para penulis yang lain Saya pikir saya penulis hebat dan produktif Tapi saya berjumpa orang lain juga yang produktif Atau misalnya bungin jumlah bukunya sama dengan saya Dia lebih tebel, daftar pustakanya lebih banyak, isinya lebih berbobot Wah saya terpancing untuk membuat buku yang lebih berkualitas lagi Dalam komunitas yang rajin, kita akan terseret untuk rajin Nah karena itu dalam revolusi rajin, kita juga perlu revolusi komunitas Supaya membawa pada perubahan kepribadian yang nyata Dan berdampak pada pencapaian kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!